Halo Pya! Tessa Niii! Hihihi, yeay! Eh kamu apa kabar? Ya ampun, pokoknya Tessa harap kamu sehat dan terlalu semangat untuk menjalani hari ya! Nah sesuai dengan judulnya nih, Tessa tuh mau ngebahas tentang Attack on Titan yang sekarang itu lagi booming banget! Betulnya sumpah ya ini tuh beneran gak kerasa banget loh! Kayak Attack on Titan itu udah memasuki season keempat atau season terakhirnya Yang awalnya tuh kita pikir ceritanya cuma manusia yang ngelawan Titan yang sekarang itu keungkap tuh sebenernya siapa musuh dari manusia Ya bener banget musuh dari manusia itu ternyata adalah manusia lagi! Ya ampun! Nah meskipun begitu, kayaknya banyak dari antara kita-kita nih Pokoknya termasuk Tessa juga sih sebenernya Yang masih bingung sebenernya Ini tuh siapa sih yang jahat? Ini tuh konflik yang sebenernya terjadi tuh seperti apa? Terus ada kata-kata Eldia dan Marley Mereka tuh sebenernya siapa sih? Nah pokoknya di video ini kita bakal ngebahas habis tentang itu Nah tapi sebelum kita mulai Tessa mau disclaimer dulu ya Inget nih inget banget bahwa video ini tuh mengandung spoiler Jadi buat kamu yang gak pengen kena spoiler Pokoknya nonton dulu deh animenya oke? Nanti kalo misalkan udah nonton Kamu boleh balik lagi ke video ini oke? Yakin nih ya bakal lanjut nonton nih ya Oke 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 deh kalo gitu kita langsung aja ke pembahasannya Nah oke deh kalo gitu kita langsung aja masuk ke pembahasannya Menurut Tessa nih konflik permasalahannya itu Sebenernya dia punya dua perspektif gitu loh Jadi antara Eldia dan Marley Nah buat kamu yang masih bingung sebenernya Eldia dan Marley itu apa Jadi Eldia dan Marley itu adalah nama dari sebuah kerajaan Yang sudah berdiri sejak berabad-abad yang lalu Nah walaupun begitu Mereka berdua itu tuh punya banyak banget cerita gitu loh di belakangnya Nah jadi disini Tessa bakal ngebagi jadi dua pembahasan Yang pertama Tessa bakal ngebahas dulu tentang Eldia Baru yang kedua kita bahas tentang Marley Oke deh kalo gitu kita langsung aja bahas tentang Eldia dulu Jadi pada zaman dahulu kala Ini kayak nyeritain dongeng Tapi beneran-beneran Jadi zaman dahulu kala itu Ada kerajaan yang namanya Eldia Dimana kerajaan itu tuh cuma kerajaan biasa aja Yang gak terlalu maju Sampai pada akhirnya sekitar 1820 tahun yang lalu Ada seorang nenek moyang Eldia Yaitu Ymir Fritz yang mengikat kontrak dengan iblis Untuk mendapatkan kekuatan Titan Ya apalagi sih kalo bukan untuk memajukan kerajaannya Maksud Tessa menurut Tessa itu kayak wajar gitu ya Oh BTW buat kamu yang bingung juga nih Ymir yang ada disini sama Ymir temennya Eren itu beda ya Jadi tolong jangan bingung oke Nah kalo gak salah Ymir Fritz ini tuh istri dari King Fritz gitu loh Oke lanjut Akhirnya dengan bantuan Titan Kerajaan Eldia tuh maju pesat banget Dan otomatis kerajaan ini tuh kayak ditakutin gitu lah sama kerajaan yang lainnya Nah tapi karena kekuatan Titan di tubuh manusia hanya bertahan 13 tahun Maka Ymir Fritz pun akhirnya mati Tapi meskipun dia mati Jiwanya itu terbagi menjadi 9 kekuatan Titan Yang mana Witch Founding Titan itu ada di urutan pertama Jadi bisa dibilang Founding Titan itu tuh kayak Titan yang paling kuat gitu loh Karena dia bisa mengendalikan pikiran Titan-Titan yang lain gitu loh Selain itu terus ada Colossal Titan Terus ada Armor Titan Warhammer Titan Attack Titan Beast Titan Jail Titan Car Titan Dan Female Titan Nah akhirnya 9 kekuatan Titan ini tuh diwariskan ke anak-anaknya Ymir Sama King Fritz Jadi King Fritz itu diwariskan kekuatan Founding Titan gitu Nah tapi dasar namanya manusia yang nggak pernah puas ya Jadi ada beberapa pewaris kekuatan Titan yang malah kayak semena-mena gitu loh Mereka ngebunuhin kerajaan kecil yang ada di sekitarnya Terus kayak ya memperluas kerajaan gitu Pokoknya gitu-gitu deh Terus Terus selain itu juga mereka tuh kayak melakukan adat pembersihan gitu Dimana kaum Eldia ini tuh ya Menghamili secara paksa kaum non Eldian Ya supaya menghasilkan keturunan Eldian yang lebih banyak lagi Nah jadi Founding Titan Which itu adalah King Fritz Dia bisa dengan mudah mengendalikan pikiran rakyatnya Nah makanya adat pembersihan ini tuh didukung banget sama King Fritz gitu Nah lalu kekejaman ini tuh ternyata ditentang sama salah satu keluarga kerajaan dan pewaris kekuatan Warhammer Yaitu Tiber Family Tulisannya T-Y-B-U-R ya Tiber Family Jadi mereka itu nganggep bahwa Hal yang dilakukan oleh King Fritz dan anak-anaknya itu tuh kayak udah kelewat batas gitu loh Jadi akhirnya Tiber Family ini mengumpulkan kerajaan-kerajaan yang berhasil dikalahkan sama Eldia Terus juga kaum Eldia yang nggak setuju sama King Fritz Untuk membentuk satu kerajaan baru yang bernama Marley Otomatis mereka juga punya misi untuk mengalahkan Raja Fritz yang dianggap kejam dan ngambil kekuatan Titan yang dimiliki oleh Eldia Singkat cerita nih Jadi Tiber Family itu akhirnya berhasil menguasai 8 kekuatan Titan yang mengakibatkan adanya Perang Saudara atau Civil War yang bernama The Great Titan War Nah akhirnya perlahan kekaisaran Eldia itu runtuh tuh Nah tapi sebenernya menurut Tessa tuh ya King Fritz ini tuh kayak cuman cinta banget sama kaum Eldia aja Jadi melakukan apapun demi mempertahankan kaumnya Tapi ya gitu Cara mempertahankan kaumnya itu tuh salah banget Dan malah nggak adil untuk kaum yang lain Maka dengan keruntuhannya di The Great Titan War Akhirnya King Fritz ini memutuskan untuk mundur Karena disitu juga banyak banget sih kaum-kaum Eldia yang meninggal Nah akhirnya King Fritz membawa kaum Eldia yang masih memihaknya Untuk pindah ke Pulau Paradis Disana dia pake tuh kekuatan Founding Titan nya Untuk membuat 3 tembok raksasa yang melindungi kaumnya Masih inget kan nama temboknya apa aja? Bener banget Ada Maria Ada Rose Sama ada Shina Which itu adalah nama dari anak-anaknya King Fritz Walaupun kesannya King Fritz itu udah kalah Tapi dia tuh juga sebenernya raja yang kuat banget Makanya dia bikin semacam ultimatum ya Dimana dia ngomong gini nih katanya Dia bakal ngeratain dunia pake kekuatan Titan yang ada di tembok Makanya tuh keluarga Tiber sama Marley Itu tuh udah gak mau gangguin mereka lagi Soalnya mereka tau bakalan kalah gitu Nah akhirnya demi melindungi rakyatnya nih King Fritz itu sengaja menghapus ingatan kaum Eldia Dia juga bikin sejarah palsu tuh Dimana manusia yang ada di dalam tembok itu ya adalah manusia terakhir Itu gunanya untuk melindungi rakyatnya Nah oke deh kalau gitu kita lanjut aja yang kedua yaitu Kerajaan Marley Nah jadi masih inget kan setelah mereka berhasil mengusir King Fritz Terus juga dapetin tuh 8 kekuatan Titan Yang salah satunya dipegang sama keluarga Tiber yaitu Warhammer Jadi kerajaan ini tuh ya lambat laun menjadi kerajaan yang sangat pesat Terus makmur juga Terus mereka tuh kayak apa ya Banyak banget deh penemuan-penemuan teknologi sama alat perang yang canggih-canggih banget gitu loh Kayak pesawat Terus juga mereka menemukan adanya foto Terus ya pokoknya banyak banget lah Nah kemudian seperti yang udah Tessa jelaskan Bahwa kekuatan Titan pada manusia ini tuh cuma bertahan selama 13 tahun Maka kerajaan Marley itu terus mencari kayak anak-anak spesial Terus ngelatih mereka juga untuk bisa mewarisi kekuatan Titan ini Nah tapi ternyata kan ada tuh ya kaum Eldian yang gak setuju sama King Fritz Dan akhirnya memutuskan untuk bergabung ke Marley Jadi kaum Eldian yang ada di Marley itu mendapatkan perlakuan yang buruk banget tuh dari kaum Marley yang lain Jadi mereka kayak mendiskriminasi kaum Eldian gitu deh Jadi settingan di Marley itu Kaum Eldian itu tuh kayak kaum Yahudi oleh Nazi di World War II Rakyat Eldian juga ditempatkan di ghetto atau wilayah khusus yang sangat miskin dan terbatas Mereka tuh juga harus menggunakan kain yang diikatkan ke lengan sebagai identitas Eldian Pokoknya kalau ngelanggar tuh ya itu tuh bakal dapet hukuman yang kejam banget Bahkan bisa sampai dibunuh atau dijadikan Titan dan dibuang ke Paradis Nah terus kaum Eldian itu juga didokterin tuh sama kaum Marley Bahwa raja mereka terdahulu adalah seorang yang sangat jahat dan pengen menguasai dunia Nah tapi ya menurut Tessa tuh gini nih Menurut Tessa kenapa mereka mendokterin seperti itu Itu tuh kayak semacam bentuk balas dendam Marley terhadap kaum Eldia gitu loh Dan karena udah didokterin seperti itu Maka kaum Eldia yang berada di Marley itu pasti ngerasa bersalah kan Meskipun begitu kaum Eldia yang ada di Marley kan tetap dapet tuh tempat tinggal Sama perlindungan dari Marley sehingga mereka menerima hukuman dari Marley untuk didiskriminasi Dan bahkan mau membela Marley Maka ada banyak banget deh anak-anak Eldian yang jadi tentara demi membela Marley gitu Tapi namanya juga manusia ya yang punya pikiran dan akal untuk hidup bebas Jadi tuh ada sekelompok gerakan orang-orang Eldia yang ingin melawan Marley yang disebut dengan Eldian Restoration Restoration ya Jadi salah satu anggotanya itu adalah Grisha Jager 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 ya Grisha Jager Dan iya dia adalah ayah dari Eren Jager Selain itu salah satu anggotanya lagi ada juga perempuan yang bernama Dina Fritz Yang mengaku dia seorang keturunan dari Ymir Fritz Plus dia ini adalah istri pertama dari Grisha Jager Ini tuh kayaknya pernah dibahas di season 3 part yang 2 ya Nah kemudian gerakan ini tuh punya pemimpin Dia adalah seorang Eldia yang bekerja sebagai prajurit Marley Ditambah pemimpinnya ini adalah seorang pewaris Attack Titan Ia bernama Eren Kruger Bukan Eren Jager ya inget ya Nah Eren Kruger ini punya nama samaran buat ngelindungin dirinya yang disebut sebagai The All Akan tetapi gerakan ini tuh sebenernya sangat lemah banget Karena gak bakal dia bisa ngelawan Marley yang punya kekuatan militer yang hebat banget Maka Alien Restoration pun akhirnya kalah Dan semua anggota dihukum dengan dijadikan Titan Dan dibuang ke Paradis Kecuali satu orang yaitu Grisha Jager Nah saat jalannya hukuman dimulai pemimpin gerakan atau The All yang masih menyamar menjadi tentara pun akhirnya muncul Terus akhirnya dia mengungkapin tuh sebenernya dia siapa sih ke Grisha Jager Ia pun akhirnya mewariskan kekuatan Attack Titan nya kepada Grisha Jager Dan memberikan misi untuk mencari founding Titan yang berada di Paradis Yang mana founding Titan itu diwariskan kepada keluarga kerajaan Fritz Terus misi ini tuh ya bertujuan untuk membebaskan kaum Eldia yang berada di Marley Maka dari itu dengan Grisha Jager yang pergi ke Paradis Marley pun akhirnya kehilangan satu dari delapan kekuatan Titan yang ada Sehingga Marley pun terus melatih dan mengembangkan kemampuan kekuatan Titan yang ada Marley kemudian memberikan misi paksa dengan doktrin yang ada kepada para empat pewaris Titan Untuk merebut kembali kekuatan founding Titan dan attack Titan Tapi sayangnya di dalam perjalanan Marcel termakan oleh Titan Yang otomatis tuh Marley kehilangan lagi kekuatan jauh Titan nya Nah singkat cerita ketiga pewaris Titan pun akhirnya dapat memasuki ke Paradis Dan menjadi seorang mata-mata Mereka juga masuk tuh ke dalam kekuatan militer yang ada di Paradis Yaitu Scott Legend sama Military Police Terus seperti yang kita ketahui nih ya Bahwa The Founding Titan yang mereka pikir ada di tubuh Historiaris Which itu adalah pewarisnya Ternyata Enggak Founding Titan itu adanya di tubuh Eren Jager Sehingga Eren pun memiliki dua kekuatan Titan sekaligus Hal ini tuh ya dikarenakan ayah Eren yaitu Grisha Jager Yang mencuri kekuatan The Founding Titan Yang akhirnya diwariskan ke tubuh Eren Maka inilah alasan mengapa Reiner dan teman-temannya selalu menargetkan serangan untuk menculik Eren Terus kalau kamu nonton banget nih Attack on Titan dari season 1 sampai season 3 Kamu bakal tau tuh bahwa Annie yang tertangkap Terus mengeras menjadi kristal Terus Berthold yang mati Dan Colossal Titannya akhirnya dikuasai oleh Armin Dan Reiner yang kabur bersama dengan Beast Titan Oke kesimpulan dan penutup Seperti yang udah Tessa jelaskan di awal Bahwa di dalam Attack on Titan ini tuh ada dua perspektif yang bisa kita lihat Yang pertama mulai dari sisi Eldia Baik yang berada di Marley maupun yang di Paradis Yang menginginkan keadilan dan kebebasan kaumnya Juga ada sisi Marley yang pengen mempertahankan wilayah dan kemakmurannya Kalau menurut Tessa sih ya Benar atau salah itu sebenernya tergantung dari mana kamu melihat perspektif yang ada gitu Bahkan kalau dipikir-pikir lagi nih Malah nggak ada tuh yang namanya benar dan salah Dua belah pihak itu tuh sama-sama menginginkan kedamaian dengan caranya masing-masing Meskipun dilihat dari dua belahnya juga ada salah yang dibikin sama mereka gitu Karena hal ini semakin penasaran ya Gimana akhir dari Attack on Titan Pokoknya kita tungguin aja deh Kelanjutannya gimana Oke deh kalau gitu segitu dulu penjelasan dari Tessa Menurut kamu sendiri gimana nih? Pokoknya jangan lupa tulis di kolom komentar ya Oke kalau gitu terima kasih buat kamu yang udah mendengarkan I'll see you next time Bye bye